Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian Saat ini kita akan bersama-sama membaca ayat Alkitab dengan tema penakut Terambil dari Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 12 ayat 15 Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa Allah Bapak yang maha baik, terima kasih atas berkat penyertaanmu sepanjang hidup kami Sekarang kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan sendiri yang sertai kami pada hari ini Dalam nolah Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin Ada pun Abimelek bin Yeruba'al pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya Dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem Manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yeruba'al atau satu orang Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek Sebab kata mereka Memang ia saudara kita Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Ba'al Berit Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang Dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra Lalu membunuh saudara-saudaranya Anak-anak Yeruba'al 70 orang di atas satu batu Tetapi Yotam anak bungsu Yeruba'al tinggal hidup Karena ia menyembunyikan diri Kemudian berkumpulah seluruh warga kota Sikem Dan seluruh Bet Milo Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja Dekat pohon Tarbantin di Tugu Peringatan yang di Sikem Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam Pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka Dengarkanlah aku Kamu warga kota Sikem Maka Allah akan mendengarkan kamu juga Sekali peristiwa pohon-pohon Pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka Kata mereka kepada pohon Zaitun Jadilah raja atas kami Tetapi jawab pohon Zaitun itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan minyakku yang dibakai Untuk menghormati Allah dan manusia Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon Arah Marilah jadilah raja atas kami Tetapi jawab pohon Arah itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan manisanku Dan buah-buahku yang baik Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur Marilah jadilah raja atas kami Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan Air buah anggurku Yang menyukakan hati Allah dan manusia Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri Marilah jadilah raja atas kami Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu Datanglah berlindung di bawah naunganku Tetapi jika tidak Biarlah api keluar dari semak duri Dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon Maka sekarang Jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas Dengan membuat Abi Melek menjadi raja Dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubaal Dan kepada keturunannya Dan jika kamu membalaskan kepadanya Seimbang dengan jasanya Bukankah ayahku telah berperang membela kamu Dan menyambung nyawanya Dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku Dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya Di atas satu batu Serta membuat Abi Melek Anak seorang budaknya perempuan Menjadi raja atas warga kota Sikem Karena ia saudaramu Jadi jika kamu pada hari ini Berlaku setia dan tulus ikhlas Kepada Yerubaal Dan keturunannya Maka silakanlah kamu bersuka cita atas Abi Melek Dan silakanlah ia bersuka cita atas kamu Tapi jika tidak demikian Maka biarlah api keluar daripada Abi Melek Dan memakan habis warga kota Sikem Dan juga Bet Milo Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem Dan juga dari Bet Milo Dan memakan habis Abi Melek Kemudian larilah Yotam Ia melarikan diri ke BR Dan tinggal di sana Karena takut kepada Abi Melek Saudaranya itu Setelah tiga tahun lamanya Abi Melek memerintah atas orang Israel Maka Allah membangkitkan semangat jahat Di antara Abi Melek dan warga kota Sikem Sehingga warga kota Sikem itu Menjadi tidak setia kepada Abi Melek Supaya kekerasan terhadap ketujuh puluh Anak Yeruba'al dibalaskan Dan darah mereka ditimpakan kepada Abi Melek Saudara mereka yang telah membunuh mereka Dan kepada warga kota Sikem Yang membantu ia membunuh saudara-saudaranya itu Sebab warga kota Sikem itu Menempatkan orang untuk menghadang dia Di puncak gunung Dan merampas setiap orang yang melewati mereka Melalui jalan itu Hal itu dikabarkan kepada Abi Melek Sementara itu Ge'al bin Ebed beserta saudara-saudaranya Telah datang dan pindah ke kota Sikem Warga kota Sikem percaya kepadanya Jadi pergilah mereka ke ladang Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka Dan mengirik memerasnya Lalu mengadakan perayaan Mereka masuk ke kuil alah mereka Dan makan minum sambil mengutuki Abi Melek Berkatalah Ge'al bin Ebed Siapa itu Abi Melek dan siapa kita orang Sikem Maka kita menjadi hembenya Bukankah anak Yerubahal dan Zebul wakilnya Menjadi hemba orang-orang Hemor ayah Sikem Jadi mengapakah kita menjadi hembenya Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku Maka tentulah aku mengenyahkan Abi Melek Lalu berkatalah ia ke arah Abi Melek Perkuatlah tentaramu dan majulah Ketika Zebul penguasa kota itu mendengar perkataan Ge'al bin Ebed Bangkitlah ahmarahnya Ia mengirim utusan kepada Abi Melek di Aruma dengan pesan Ge'al bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem Dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam Engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu Dan adakanlah penghedengan di padang Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit Haruslah engkau menyerbu kota itu Dan jika ia dan orang-orang keluar melawan engkau Maka engkau dapat berbuat kepadanya Sesuai dengan keadaan yang engkau dapati Sebab itu berangkatlah Abi Melek pada waktu malam Beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia Lalu mereka mengadakan penghedengan dalam empat pasukan Untuk melawan Sikem Ketika Ge'al bin Ebed pergi keluar Dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu Abi Melek kebetulan bangun dari tempat penghedenganya Beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia Ketika Ge'al melihat rakyat itu Berkatalah ia kepada Sebul Lihat ada orang banyak turun dari puncak gunung Jawab Sebul kepadanya Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia Kata Ge'al sekali lagi Lihat ada orang banyak turun dari gunung Pusat tanah Dan satu kelompok datang dari jalan pohon Tarbantin Jawab Sebul kepadanya Dimanakah mulutmu itu yang mengatakan Siapa itu Abi Melek Maka kita menjadi hambenya Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu Majulah sekarang untuk memerangi mereka Maka majulah Ge'al dengan Dipandangi oleh warga kota Sikem Lalu berperang melawan Abi Melek Tetapi Abi Melek mengejar dia Dan ia melarikan diri dari depannya Dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang Adapun Abi Melek tinggal di Aruma Tetapi Sebul mengusir Ge'al dan saudara-saudaranya Sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang Setelah hal ini dikabarkan kepada Abi Melek Dibawanyalah rakyatnya Dibaginya dalam tiga pasukan Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota Bangunlah ia menyerang mereka Serta menewaskan mereka Abi Melek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia Menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota Sedang kedua pasukan lain itu Menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang Sehari-harian itu Abi Melek berperang melawan kota itu Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya Kemudian direbohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam Mendengar itu masuklah seluruh warga kota menara Sikem Kedalam liang dibawah kuil al-Berit Dikabarkanlah kepada Abi Melek Bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana Lalu Abi Melek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia Naik ke Gunung Salmon Abi Melek mengambil kapak Lalu memotong dahan-dahan kayu Mengangkatnya dan meletakkannya di atas bahunya Sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan Lalu mengikuti Abi Melek Meletakkan dahan-dahan itu di atas liang Dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu Demikianlah semua penduduk kota menara Sikem juga mati Kira-kira seribu orang laki-laki dan perempuan Selanjutnya Abi Melek pergi ke Tebes Ia mengabung Tebes lalu merebutnya Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota Dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu Lalu sampailah Abi Melek ke menara itu Menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abi Melek Dan memecahkan batu kepalanya Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya Bunuslah padangmu dan bunuhlah aku Supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abi Melek telah mati Pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abi Melek kepada ayahnya Yaitu pembunuhan atas ketujuh puluh saudaranya Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubael mengenai mereka Sesudah Abi Melek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo seorang Isakar Untuk menyelamatkan orang Israel Ia diam di Samir di pegunungan Efraim Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir Sesudah dia bangkitlah Yair Orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair di tanah Gilead Lalu matilah Yair dikuburkan di Kamon Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret Kepada para Allah orang Aram Para Allah orang Sidon Para Allah orang Moab Para Allah Bani Amon Dan para Allah orang Filistin Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka Dan kepada dia mereka tidak beribadah Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian Semua orang Israel yang diseberang sungai Yordan Di tanah orang Amori yang di Gilead Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan Untuk berparang melawan suku Yehuda Suku Benyamin dan keturunan Efraim Sehingga orang Israel sangat terdesak Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Katanya Kami telah berbuat dosa terhadap engkau Sebab kami telah meninggalkan Allah kami Lalu beribadah kepada para Baal Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu Dari tangan orang Mesir Orang Amori Bani Amon Orang Filistin Orang Sidon Suku Amalek Dan suku Maon yang menindas kamu Ketika kamu berseru kepadaku Tetapi kamu telah meninggalkan aku Dan beribadah kepada Allah lain Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu Biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak Kata orang Israel kepada Tuhan Kami telah berbuat dosa Lakukanlah kepada kami Segala yang baik di matamu Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka Lalu mereka beribadah kepada Tuhan Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead Sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah berkasa Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal Ayah Yefta ialah Gilead Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya Setelah besar anak-anak istrinya ini Maka mereka mengusir Yefta katanya kepadanya Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami Sebab engkau anak dari perempuan lain Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu Dan diam di tanah top Di sana berkumpulah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel Pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah top Kata mereka kepada Yefta Mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ku Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta Memang kami datang kembali sekarang kepadamu Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon Maka engkau akan menjadi kepala atas kami Atas seluruh penduduk Gilead Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku Maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita Kami akan berbuat seperti katamu itu Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kehadapan Tuhan di Misbah Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir Telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok Dan sampai ke sungai Yordan Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon Dengan pesan beginilah kata Yefta Orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir Orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Taborau dan tiba di Kades Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom Dengan permintaan Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab Tetapi Raja ini wanolak Maka orang Israel tinggal di Kades Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun Menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab Maka berkemahlah mereka diseberang sungai Arnon Dengan tidak masuk daerah Moab Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon Raja Orang Amori Raja Dihesibon Dan orang Israel meminta kepadanya Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini Sampai ke tempat yang kami tuju Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel Yang hendak berjalan melalui daerahnya itu Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya Ia berkemah di Yahes Selalu berperang melawan orang Israel Tetapi Tuhan ala Israel Menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya Kedalam tangan orang Israel Dan mereka dikalahkan Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri Kepunyaan orang Amori Penduduk negeri itu Demikianlah dimiliki orang Israel Seluruh daerah orang Amori itu Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yebok Dan dari Padanggurun sampai ke sungai Yordan Maka sekarang Tuhan ala Israel Telah merebut milik orang Amori Bagi Israel umatnya Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki Apa yang diberikan oleh Kamos ala mu? Demikianlah kami memiliki segala Yang direbut bagi kami oleh Tuhan ala kami Lagi pula apakah engkau lebih baik Dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hezibon Dengan segala anak kotanya Di Aroer dengan segala anak kotanya Dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon Selama 300 tahun Mengapa pada waktu itu Engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau Tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku Tuhan, Hakim itu Dialah yang menjadi Hakim pada hari ini Antara orang Israel dan Bani Amon Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya Oleh utusan-utusan Yefta Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manajah Kemudian melalui Mispa di Gilead Dan dari Mispa di Gilead Ia berjalan terus ke daerah Bani Amon Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan Katanya Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka Mulai dari Aroer sampai dekat Minit 20 kota banyaknya Dan sampai ke Abel Keramim Sehingga Bani Amon itu ditundukan di depan orang Israel Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya Tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari Dialah anaknya yang tunggal Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan Demi dilihatnya dia Dikoyakannya lah bajunya sambil berkata Ah anakku Engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkau lah yang mencelakakan aku Aku telah membuka mulutku bernasir kepada Tuhan Dan tidak dapat aku mundur Tetapi jawabnya kepadanya Bapak jika engkau telah membuka mulutmu bernasir kepada Tuhan Maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasir yang kau ucapkan itu Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu yakni Bani Amon itu Lalu katanya kepada ayahnya Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini Berilah keluasaan kepadaku dua bulan lamanya Supaya aku pergi mengembara ke pegunungan Dan mengisi ke gadisanku bersama-sama dengan teman-temanku Jawab Yefta Pergilah Dan ia membiarkan dia pergi dua bulan lamanya Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya Mengisi ke gadisannya di pegunungan Setelah lewat kedua bulan itu Kembalilah ia kepada ayahnya Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki Dan telah menjadi ada di Israel Bahwa dari tahun ke tahun Anak-anak perempuan orang Israel Selama empat hari setahun Meratapi anak perempuan Yefta Orang Gilead itu Dikerahkanlah orang Efraim Lalu mereka bergerak ke Savon Dan mereka berkata kepada Yefta Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon Dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu Tetapi jawab Yefta kepada mereka Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon Lalu aku memanggil kamu Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku Maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead Lalu mereka berperang melawan suku Efraim Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu Sebab orang-orang itu mengatakan Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manashev Untuk menghadapi suku Efraim itu Maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Jordan Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata Biarkanlah aku menyeberang Maka orang Gilead berkata kepadanya Orang Efraim kah engkau? Dan jika ia menjawab bukan Maka mereka berkata kepadanya Coba katakan dahulu Sibolet Jika ia berkata Sibolet Jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat Maka mereka menangkap dia dan menyembelinya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Jordan itu Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu Lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead Sesudah dia Maka Ebsen dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel Ia mempunyai 30 anak laki-laki 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya Dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya Kemudian matilah Ebsen lalu dikuburkan di Bethlehem Sesudah dia Maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu Lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon Sesudah dia Maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keluda jantan Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya Kemudian matilah Abdon bin Hillel orang Piraton itu Lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim Di pegunungan orang Amalek Demikianlah sabda Tuhan Jumur kepada Allah Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan Rasa takut semua orang memilikinya Dan ada banyak hal yang kita takutkan Tikus, laba-laba, gelap, ular, anjing besar, ikan hiu, orang asing, tempat baru, kematian, kesakitan, penyakit, orang, ketinggian, jembatan, dan masa depan Banyak dari ketakutan tersebut adalah hal yang tidak masuk akal Tidak ada alasan yang jelas mengapa ketakutan itu ada Tetapi kita sering terjebak dalam keadaan Dimana kita tidak kuasa menghadapi ketakutan Ketakutan yang paling buruk adalah ketakutan kepada orang lain Terutama kepada orang yang kita kenal Karena orang tersebut mengenal kita Kita merasa tidak aman Karena kita dapat diserang Secara fisik, emosi, atau secara sosial Yotam juga mengalami ketakutan Alkitab berkata ia takut kepada saudaranya Abimeleh, pasal 9 ayat 21 Sungguh aneh merasa takut kepada seseorang yang seharusnya dapat Anda percayai Saudara yang dikasih Tuhan Allah mengetahui ketakutan kita Ia ingin menolong kita melalui semua ketakutan itu Ia tidak selamanya mengangkat hal yang kita takutkan Tetapi ia berjanji Akan selalu bersama kita Dan memberi keberanian untuk menghadapi ketakutan kita Kita bisa membaca di kitab Masmur pasal 27 ayat 1 Pasal 46 ayat 1 sampai 4 Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya Apa yang Anda takutkan Bagaimana Allah dapat menolong Anda Mengatasi segala ketakutan Anda Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik jujur harus kami akui Kami tidak ingin tinggal dalam ketakutan Kami ingin bebas dan lepas dari namanya rasa takut Namun jujur Tuhan bahwa kami sadar seringkali ketakutan menyergap kami Rasa takut menyerang kami tanpa alasan Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami Supaya kami berani kelepas dari segala ketakutan kami Kami sadar Tuhan Bahwa segala sesuatu dapat menyerang kami Menyakiti kami Karena kami rapuh dan lemah Namun di tengah semua keterbatasan Kami punya Tuhan yang maha kuat Punya Tuhan yang maha besar Dan Tuhan yang mampu melindungi dan menjaga kami Oleh karena itu Tuhan kami mau serahkan rasa takut kami Kami mau menyerahkan ketakutan-ketakutan Kekhawatiran, kecemasan kami Dan kaya percaya Tuhan yang akan menolong kami Kami serahkan istirahat kami malam ini Kami bersyukur untuk melalui hari ini bersama dengan Tuhan Dan kami akan terus serahkan hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan Supaya kami berani menghadapi segala ketakutan Dan dibebaskan dari rasa takut kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan selamat malam Selamat mensyukuri kasih Tuhan Dan esok hari kita kembali berkarya Di dalam keberanian dan bukan ketakutan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua